Halo ladies, ketemu lagi sama tips cantik. Buat video kali ini, tips cantik bakalan bahas cara padu padan celana kulot buat kamu yang berpinggul besar. Jadi ladies, tonton video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Ladies, celana kulot yang lagi tren beberapa tahun belakangan ini emang lagi banyak digandrungi semua cewek. Menurut tips cantik, celana kulot merupakan celana yang cocok buat kamu yang berpinggul besar, apalagi kalau kamu bertubuh pendek juga. Dibandingkan kamu memakai skinny jeans atau low waist jeans, karena kedua celana tersebut akan membuat pinggul kamu terlihat lebih besar. Terus gimana sih ladies, cara padu padan celana kulot yang tepat buat kamu yang berpinggul besar? Berikut beberapa tips cara padu padan celana kulot buat kamu pemilik pinggul besar biar penampilan kamu lebih kece. Pertama, pilih celana kulot dengan model high waist. Kenapa sih ladies, celana kulotnya harus model high waist? Alasannya simple aja ladies, karena model high waist akan menyamarkan bentuk pinggul yang besar. Gak cuman bisa menyamarkan pinggul aja ladies, tapi bisa menyamarkan atau menutupi perut yang buncit. Kedua, pilih panjang kulot 3 per 4. Kenapa sih ladies harus pilih yang panjangnya 3 per 4? Simple aja ladies, karena kalau kamu berpinggul besar plus bertubuh pendek, memakai kulot yang panjangnya melebihi mata kaki, tubuh kamu bakalan terlihat makin pendek. Sedangkan kulot dengan panjang 3 per 4 dengan model high waist akan ngasih kesan kaki kamu terlihat lebih jenjang dan terlihat lebih modis. Yang ketiga, pilih kulot dengan warna bernuansa gelap. Kalian pasti udah sering denger kan, kalau warna-warna bernuansa gelap akan membuat ilusi tubuh terlihat tidak terlalu besar, termasuk pinggul kamu. Tapi bukan berarti kamu gak bisa pilih celana kulot bermotif ya ladies? Kamu bisa memakai kulot dengan motif apapun, asalkan motifnya tidak terlalu gede, ramai dan pastinya motifnya diusahakan bernuansa kalem atau gelap. Catatan ya ladies, kalau kamu mau pakai celana motif garis, pilih motif garis vertikal. Hindari motif garis horizontal ya ladies. Keempat, pakai kulot bahan satin atau bahan yang lurus jatuh. Ladies, pastikan kulot yang kamu beli berbahan halus sehingga mempunyai potongan yang jatuh dan tidak terlihat menumpuk di bagian atas. Karena kalau terlihat menumpuk di bagian atas, akan membuat bentuk pinggul kamu terlihat lebih besar dan lebar. Kulot dengan bahan jatuh akan membuat kesan pinggul kamu dan paha kamu terlihat lebih ramping dan lurus. Ladies, kalau kamu sudah mengerti model kulot kayak gimana yang harus kamu pakai, sekarang kita bahas yuk trik padu padannya biar lebih kece. Celana kulot dipadukan dengan kemeja Ladies, kalau kamu tertarik mempadukan celana kulot dengan kemeja, padukan dengan kemeja yang agak longgar jangan yang ketat. Karena kemeja yang terlihat lebih besar di bagian atas akan membuat pinggang dan pinggul kamu terlihat lebih kecil. Celana kulot dipadukan dengan tank top Ladies, kalau kamu ingin tampilan lebih seksi, kamu bisa padukan celana kulot kamu dengan tank top model crop top atau atasan model spaghetti crop top. Cara itu akan membuat bagian perut kamu sedikit lebih terlihat dan membuat efek kurus di bagian pinggul dan pinggang. Tidak usah khawatir kalau perut kamu buncit ya ladies, karena perut buncit kamu bakalan terkamuflase dengan model celana high waist. Celana kulot model terusan atau jumpsuit kulot Ladies, kulot tidak hanya berbentuk celana loh, ada juga kulot yang berbentuk jumpsuit yang akan membuat penampilan kamu lebih kece. Padukan celana kulot dengan Sabrina Opshoulder Ladies, memakai atasan model Sabrina Opshoulder akan memberikan kesan lebih penuh di bagian atas dan sekaligus akan membuat efek lebih ramping di bagian pinggul kamu. Dan pastinya penampilan kamu bakalan lebih oke. Padukan celana kulot dengan kaos polos Ladies, kalau mau yang lebih simpel, kamu bisa memadukan kulot dengan kaos polos, tapi usahakan kaosnya berbahan lus atau berbahan jatuh. Itulah ladies beberapa tips padu padan celana kulot buat kamu yang berpinggul besar. Kalau kamu ada tips lain, kamu boleh share di kolom komen. Semoga infonya bermanfaat and bye bye.